Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung pergutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas bagaimana Cara kita menjinakan Burung yang baru Kita beli dari Ombyokan Yang otomatis Burung tersebut gelabak dan liar Cara menjinakan burung baru Yang gelabak dan liar seperti apa Mari kita simak secara bersama-sama Saat kita membeli burung pergutut lokalalam Yang berada di Ombyokan Otomatis sifat asli mereka Dari alam liar masih Begitu kental kelihatan Dimana Sifat asli dari burung pergutut lokalalam Yang Berada di Ombyokan otomatis Yaitu giras Gelabak Liar Dan Sering kita lihat Sayap Kanan kirinya Semua berdarah Karena apa Posisinya ya masih kayak gitu Sifat alamiah yang mereka bawa dari alam liar Masih terbawa Tapi jangan khawatir Kami akan membantu Bagaimana cara menjinakan burung perutut Pertama-tama Ini burungnya Kita lihat Liar Masih liar dia Itu siapkan kita ember Ini air dengan Sampo Ini air sampo Sembarang yang penting Sampo Gunanya untuk Membasai Sayap dari burung Pergutut tersebut Habis itu Siapkan ember bersih Ya kayak gini Ya ini tadi Kita Upayakan Pertama kita ambil Burung perutut lokalan Beri sangkarnya Terus Habis itu Kita basahi Kedua Sayapnya dengan Sampo Karena Dengan air dengan Sampo tadi Di warna hijau tadi Kenapa harus menggunakan Sampo Karena Kalau kita basahi Dengan Air saja Itu Sayap dari Burung perutut lokalan tersebut Tidak akan Basah sampai Bagian dalam Atau tidak bisa meresap Karena Bagian Dari Bulu Warna Perutut lokal Alam ini Bulunya Ada lapisan Anti air Yang ibaratnya Kalau kita Siram dengan air Biasa itu Tidak bisa Sampo Sampo Tapi kalau kita Menggunakan Sampo Yang kita Sudah campur Dengan air Otomatis Dia akan Basah Sampai Bagian Kulit-kulitnya Dia Bagian dalam Akan semua Akan basah Habis itu Baru kita Masukkan di Ember tadi Kalau sudah Basah Kuyup Semua Sayapnya Bulu-bulunya Tidak masalah Itu tidak Tidak akan Mungkin bisa terbang lagi Seperti yang Kita bisa lihat Di Video tadi Posisinya Dia cuma Bisa Bisa Gerak-gerakan Sayapnya Tapi Tidak bisa terbang Karena posisi Kedua sayapnya Semua sudah Basah Semua Serta Bulu-bulu Yang lain Di bagian Punggung Ekor Semua sudah Basah Itu Lakukan Satu Minggu Tiga Kali Atau Dua Kali Habis itu Sudah Ini Kita Angin-anginkan Udah Buah sah Kuyup Semua Kita Angin-anginkan Begini Yang penting Jangan Sampai Bagian Kepalanya Dan Hidungnya Itu Kemasukan Air Takutnya Itu Jadi burung Malah Nanti Hidungnya Sama Ini Kemasukan Air Telinganya Jadi Usahakan Bagian Kepala Jangan Sampai Basah Tunggu Sampai Kering Begini Mereka Sudah Kita Jemur Kita Keringkan Baru Masukkan Di Apa Namanya Di Krodong Ataupun Di Dalam Rumah Sudah Kering Jadi Posisi Begini Bisa Teman-teman Dan rekan-rekan Lakukan Minimal Satu minggu Tiga kali Dilakukan Tiap hari Yang penting Lihat cuaca Kalau cuacanya Bagus Cuacanya Panas Tidak ada Masalah Jadi Cara Ini Ibaratnya Membuat Burung Perkutut Tersebut Secara Langsung Ibaratnya Bersentuhan Dengan Kita Dan Dia Memahami Bahwa Kita Ini Pengen Merawat Dia Secara Baik Yaitu Dengan Itu Caranya Ya Kita Sudah Kalau Dia Sudah Posisi Begini Dia Cuma Bisanya Kayak Gitu Ya Udah Nggak Bisa Terbang Lagi Tapi Kalau Rekan-rekan Dan Teman-teman Belum Yakin Dengan Cara Ini Lakukan Di Dalam Rumah Tapi Pengalaman Kami Yang Penting Bagian Sayap Dan Ekor Dikasih Sampo Air Sampo Tadi Udah Basah Kuyup Sampai Dalam Burung Tersebut Tidak Bisa Terbang Lagi Nah Ini Udah 5 Menit 7 Menit Udah Angkat Udah Kecapean Masukkan Di Sangkar Udah Basah Kuyup Semua Gini Sudah Apa Namanya Cukup Cara Ini Cukup Manjur Dan Efisien Dan Bagus Untuk Kita Membuat Burung Perkutut Lokalam Yang Habis Kita Beli Dari Om Yokan Yang Masih Baru Yang Liar Karena Apa Dengan Kita Mandikan Seperti Ini Otomatis Dia Kulitnya Itu Kena Air Basah Begitu Dia Lebih Relak Lebih Santai Lebih Relak Lebih Santai Lebih Mudah Mengenali Lingkungannya Mengenali Tuannya Mengenali Semuanya Dari Gini Lakukan Ya Minimal Satu Minggu Tiga Kali Itu Tadi Dari Perubahan Itu Enggak Langsung Serta Merta Ada Langsung Jina Langsung Ini Enggak Pelan Pelan Yang Penting Kita Rajin Dan Kita Tekun Memandikan Burung Perkutut Tersebut Kayak Gini Pasti Dia Juga Akan Jinak Dengan Sendirinya Karena Apa Dia Juga Satu Bisa Relak Kena Air Tadi Yang Kedua Dia Bulu-bulunya Juga Menjadi Bersih Karena Kita Berikan Sampo Dan Kita Bilas Lagi Yang Ketiga Burung Menjadi Sehat Keempat Dia Jina Jadi Banyak Sekali Manfaatnya Kita Melakukan Cara Ini Karena Dia Saat Dia Kita Masukkan Ember Tadi Dalam Ember Warna Ungu Dia Ibaratnya Menggerak Gerakan Apa Namanya Sayap 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 Itu Dia Juga Sambil Beruah Raga Sambil Kita Membersihkan Kotoran Kotoran Yang Menempel Di Badan Badan Burung Perut Tersebut Kita Juga Membersihkan Kutu-kutu Yang Nempel Di Burung Perut Tersebut Karena Apa Dia Sambil Ngepak Sayap Sayap Di Ember Tadi Kan Otomatis Dengan Sendirinya Kutu-kutu Juga Pada Jatuh Kita Berikan Sampo Otomatis Kotoran-kotoran Yang Dari Hutan Atau Dari Alam Liar Sana Yang Kita Ketahui Bersama Apabila Kita Beli Burung Perkutut Yang Baru Pastikan Sangat Beda Jauh Bau Serta Warna Dari Burung Perkutut Lama Dengan Burung Perkutut Baru Pasti Beda Baunya Warnanya Apabila Kita Udah Sering Mandikan Begini Warnanya Akan Menjadi Lebih Cerah Lebih Bagus Dan Lebih Sehat Maka Dari Situ Cara Ini Sangat Bagus Sekali Apabila Kita Terapkan Pada Burung Perkutut Kita Yang Kita Baru Beli Dari Om Biokan Yang Masih Liar Dan Gelabak Dari Pengalaman Pengalaman Kami Ya Mungkin Tiga Bulan Sudah Ada Perubahan Tiga Bulan Sudah Ada Perubahan Yang Bagus Yang Signifikan Intinya Kita Rajin Melaksanakan Hal Tersebut Supaya Burung Tersebut Menjadi Lebih Nyaman Lebih Relax Lebih Santai Dan Ibaratnya Dia Juga Lebih Mengenali Kita Karena Kita Sering Kita Pegang Burung Tersebut Sering Berinteraksi Dengan Kita Dan Dia Juga Merasakan Oh Ya Ini Ternyata Pemilik Saya Atau Pemilik Tuan Saya Memperhatikan Saya Dia Menjaga Dari Kebersihan Dari Kesehatan Burung Tersebut Dan Juga Keindahan Warna Burung Burung Tersebut Karena Banyak Sekali Keutamaan Kita Memandikan Burung Tersebut Dari Pisa Dari Pengaruh Cindaknya Pengaruh Kesehatannya Pengaruh Keanggungannya Semuanya Sangat Berkaitan Intinya Kita Harus Rajin Melaksanakan Hal Tersebut Tersebut